Intro Anggota DPRD Kalimantan Tengah Junaidi mengungkapkan rencana fraksi demokrat untuk mencermati secara saksama nota pengantar keuangan APBD 2025 yang disampaikan pemerintah provinsi dalam rapat paripurna keempat masa persidangan satu tahun sidang 2024 di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin 11 November 2024 Junaidi, anggota DPRD Kalteng dari fraksi demokrat menyatakan bahwa pidato nota pengantar keuangan APBD 2025 baru saja disampaikan oleh gubernur Kalimantan Tengah atau perwakilannya dalam rapat paripurna fraksi demokrat dijadwalkan memberikan pandangan resmi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Bagian Barat di hari yang sama Junaidi menekankan bahwa fraksi demokrat akan mencermati program-program yang diajukan pemerintah Provinsi Kalteng dengan seksama Ia juga menegaskan komitmen fraksi terhadap alokasi anggaran bidang pendidikan yang sesuai peraturan perundang-undangan Pidato nota pengantar keuangan APBD untuk anggaran 2025 kan baru disampaikan oleh Pak Gubernur Rata yang mewakil ini Nah kalau kita terus-terusnya dari fraksi demokrat akan memberikan pandangan jawaban pada pukul 13.30 nanti Dan pertama, hanya kedua, kita akan mencermati secara sesama program-program yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dan nanti akan kita sampaikan juga di pandangan-pandangan fraksi partai demokrat nanti Yang pasti kalau untuk bidang pendidikan itu tidak boleh kurang daripada 20% dari poster APBD Pandangan fraksi demokrat yang akan disampaikan diharapkan memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap rencana anggaran Agar kebijakan keuangan daerah semakin optimal dan merata Khususnya dalam sektor pendidikan dan sektor-sektor penting lainnya Dari Kota Palangkaraya, Hariri, CuraTV, melaporkan